Pabersa, terdakwa pemelihara hewan dilindungi landak Jawa, Inyoman Sukena, akhirnya bisa menghidup udara bebas. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Bali menuntut bebas terdakwa yang sebelumnya terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Berbalik 180 derajat dari dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali justru meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk membebaskan terdakwa Inyoman Sukena dari seluruh dakwaan. Permintaan JPU tersebut disampaikan dalam persidangan pembacaan Tuntutan Jaksa yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Jumat Sore. Jaksa menilai berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan, terdakwa terbukti tidak memiliki niat jahat untuk menyakiti ataupun membunuh landak Jawa sebagai satwa dilindungi negara. Jaksa pun meminta Majelis Hakim yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Patipura untuk membebaskan terdakwa dari kehanan. Kuasa Hukum Inyoman Sukena, Gede Pasek Suwardika berharap kasus Sukena bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sidang dengan agenda putusan Hakim akan digelar pada Kamis 19 September 2024. Dua-duanya intinya sama, tujuannya setelah. Ketika dia bicara pidana khusus, aparat penagahunan, di dalam hal-hal hidup, di dalam hal-hal hidup, di dalam hal-hal hidup, Jadi ketika dia bicara pidana khusus, aparat penagah hukum harus membaca lengkap undang-undang itu. Kalau undang-undang ini kan jelas bahwa tentang konservasi, tentang pelestarian. Jadi norma utamanya itu adalah pelestarian. Jadi kalau ada orang melakukan pelestarian, itu tidak didekati dengan pemidanaan. Jadi jangan membaca pasalnya hanya satu pasal, dua pasal, dikaitkan orang dihukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.